Seperti yang kasus video 19 detik yang diduga artis yang berinisial G Tempo Haribang, itu kan polisi bertindak berdasarkan laporan dari dua orang. Seorang yang pertama pengacara yang melaporkan penyebaran, yang kedua juga pengacara yang melaporkan penyebaran terhadap video 19 detik yang diduga artis berinisial G. Berarti itu penyidikannya berdasarkan pelaporan bahwa telah tersebar video sur 19 detik. Ya betul Bang Edi, karena undang-undang ini merupakan delik aduan, jadi harus ada yang melaporkan terkait apa yang terjadi, makanya polisi setelah ada laporan dia baru bertindak mencari barang bukti segala macam untuk mencari, karena itu pasti akan beruntun. Seperti yang, dan semua pihak-pihak terkait pasti akan dipanggil. Selain nanti menyelidiki siapa yang, biasanya yang diselidiki lebih awal itu, ini yang mendistribusikan pertama kali siapa? Dan dari mana? Seperti itu. Nah terus biasanya si pelaku yang diduga terkait video itu juga akan dipanggil, diminta yang keterangannya. Seperti itu. Kalau memang alat bukti yang ada bisa memenuhi unsur pidananya, bisa jadi. Yang membuat konten juga akan masuk dalam undang-undang ITE tadi. Oke, nanti kita tunggu ya Bang bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian terhadap video 90 detik ini akan berakhir di mana? Apakah cuma pengedar yang akan mendapat hukuman ataukah juga pelaku yang ada di video itu juga akan mendapat hukuman? Betul Bang Edi. Kita yakin pihak kepolisian akan bekerja profesional dan cepat mengungkap siapa di Bali. Itu semua sebenarnya siapa dalam video itu. Yang paling penting masyarakat ini menurut siapa yang ada dalam video itu yang sebenarnya. Dia itu memang asli atau memang editan atau apapun itu. karena itu akan memberikan rasa kehadiran juga bagi yang diduka dalam video itu. Oke Bang, itu sudah kita bahas tadi dijelaskan oleh Bang Janudin tentang pencemaran nama baik, tentang penyebaran konten. Kemungkinan apa lagi di pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ITE ini yang krusial, yang harus kita aware, yang harus kita pahami supaya kita tidak terjebak dan terjebak dalam apa, terjebak hukum undang-undang ITE ini Bang? Intinya dalam undang-undang ITE ini seperti yang saya ungkapan di awal, bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu tidak menyinggung orang lain. Dari bahasanya seperti apa namanya pasal 27 ayat 3 itu berkaitan dengan pasal 27 ayat 1 itu berkaitan dengan kesusilaan, pasal 27 ayat 3 itu terkait dengan pencemaran dan penghinaan, pasal 28 juga berkaitan dengan konsumen, segala-galanya, kekerasan, terus berbentuk sara, juga itu banyak sekali yang bisa menggiring orang untuk terperangkap dalam undang-undang ITE itu. Makanya perlu sekali harapan kita dari pemerintah untuk ataupun perjabat berenang untuk memberikan sosialisasi terkait apa namanya, undang-undang ITE ini. Karena kalau karena masyarakat kita sendiri sebenarnya lebih terkesan atau mungkin masa bodoh atau malas atau menyepelekan gitu terkait ini semua gitu. Dengan rasa bebasnya mereka berseolah-olah dengan alasan berekspresi gitu. Dengan alasan segala macam tanpa mengindahkan kata-kata yang di share-nya. Banyak sekali bang di sini terkait sara, terus terkait keperasan, ancaman mungkin dalam suatu contoh misalnya ada rekan saya punya apa namanya memberikan hutang pada orang lain. Bahwa pada saat jatuh tempo hutang itu dia susah sekali untuk menanggi gitu. Dia hubungi susah, dia telepon susah. Terus apa namanya dia datangin ke rumahnya juga gak ada. Akhirnya jalan satu-satunya dia lewat mesos. Terus lewat WA. Dengan memberikan sedikit ancaman. Seperti itu. Nah ancaman itu mungkin kalau tidak dilakukan pada media elektronik itu mungkin tidak akan terjerat. Seperti contoh kita misalnya saya bunuh kamu gitu. Tanpa ada senjata di tangan tidak bisa diadukan. Tapi karena itu ancaman itu dilayangkan lewat WA contoh kasus misalnya kalau lo gak bayar hutang lo gue habisin lo. Walaupun itu sifatnya candaan itu sudah masuk. Ya betul. Itu udah masuk bisa pasal 29 ayat 1 terkait pemerasan dan sebagainya. bisa masuk dalam KUHAP 368 ke 369 terkait pemerasan. Karena bila tidak dibayar saya akan lakukan ini. Seperti itu. Jadi intinya kita berharap masyarakat tetap bijah dalam melakukan sharing segala sesuatu di medsos di WA atau dimanapun hendaknya memperhatikan kalimat kata-kata yang akan di-share ataupun gambar yang akan di-share ataupun video akan di-share seperti itu. Karena kita tidak tahu. Karena kalau misalkan orang yang kita share itu tersinggung dia berhap untuk mengadukan itu. Terlepas benar-benar tidaknya urusan nanti. Tapi itu masuk dalam jeratan undang-undang di TNI tadi. Oke. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.